Menghabiskan liburan di rumah itu membosankan. Kami mau pergi ke pantai. Bagaimana, Jane? Kita akan berjemur matahari di sini. Tempat yang bagus, Lily. Kita beruntung karena cuacanya cerah, iya kan? Jane, sepertinya kita dalam masalah. Ada badai di sini. Kita ada di mana, Jane? Wow, aku tidak tahu, Lily. Tapi di sini sangat indah. Kau benar. Ayo kita di sini saja. Dan kita akan membuat rakit. Tapi kita harus melihat sekeliling dulu. Ada banyak yang bisa dimanfaatkan. Ban bekas, ini yang kita butuhkan. Iya, Lily. Lihat yang kutemukan di sini. Berkakas. Ini harta karun berharga pembangunan. Ayo mulai bekerja. Papan-papan ini pasti akan berguna. Ayo susun berjajar papannya. Ini sudah cukup. Ukuran rakitnya pasti besar. Dan kita butuh papan lebih banyak lagi untuk menahan dasar. Potong-potong dan sisihkan dulu. Ini terlihat mengesankan. Dan sekarang giliran obeng elektriknya. Ini sangat mudah. Jangan lupakan aku, Lily. Ini dia. Jane terlahir sebagai pekerja bangunan. Akan dipasang beberapa balok di tengah-tengah rakit ini. Ayo kita balikkan fondasinya dan lanjutkan pembuatannya. Sekarang kita akan buat rangka kayu. Tetap ada rencana. Kita butuh beberapa sudut logam. Perhatikan dan pelajari, Lily. Kencangkan sudut logam memakai obeng pada kedua sisinya. Kau sangat hebat. Baloknya sudah terpasang sekarang. Kita bisa pasang dari atas. Kerja bagus, tapi terlihat agak... rapuh. Bagaimana ini? Jangan panik. Kita akan gunakan baut yang banyak. Sempurna. Sekarang sudah kuat dan kokoh. Palang kayunya akan dipasang di sini. Silakan, Lily. Kita berhasil. Oh iya, Lily. Hasilnya cukup bagus. Tapi kita masih belum selesai. Kita butuh ruang lebih luas. Siap? Ayo pindahkan ranjangnya. Ada banyak ruang untuk kreativitas. Kira-kira ada apa lagi di sini? Hmm, ember. Ini bisa digunakan. Dan Jane menemukan sesuatu yang keren. Ada banyak dekorasi di dalam koper ini. Jane, kita akan buat kursi berwarna cerah. Ayo kerjakan. Pertama, cat embernya warna biru dan hijau. Seperti yang kita inginkan. Letakkan papan dengan menyilang. Hampir selesai. Cukup tambahkan bantal empuk saja. Lily, ayo kita juga membuat meja. Kita sudah punya kakinya. Kita akan buat dari batang bambu. Kita bisa pakai kotak plastik sebagai permukaan meja. Warna furniturnya harus secerah mungkin. Wow, kau menyukainya, Jane. Tentu saja, Lily. Taruh permukaan mejanya di atas kakinya. Kita akan amankan dengan pengikat kabel. Kau tidak perlu menggunakan baut. Tali ini akan menjadi dekorasi yang cantik. Waktunya untuk bersih-bersih. Sekarang karakter utamanya masuk ke dalam adegan. Ini rakit kayu. Tidak terlalu berwarna-warni. Warna apa untuk mengecat? Kalau putih, itu pilihan yang bagus. Warna putih serasi dengan laut. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Tapi Lily dan Jane tidak gentar pada kesulitan. Itulah inti dari kerja sama tim. Kita berhasil, Jane. Bagus sekali. Tapi terlalu cepat untuk bersantai. Pekerja bangunan bisa menemukan sesuatu untuk dikerjakan. Jala ini bisa digunakan untuk membuat karpet. Pertama harus dibentuk dulu. Ikan memang ide yang bagus. Sekarang keluarkan persediaan bahan tule dari koper. Potong-potong memanjang dan pasang pada jala. Ini sangat kreatif. Dan ikannya sudah siap berenang. Kita melupakan sesuatu, Jane. Kita akan tidur di mana? Ini ide kreatifnya. Alih-alih ranjang, kita gunakan matras. Lagi pula ini ranjang di atas air. Tapi kita harus pompa dulu. Mudah. Ayo pura-pura sedang berolahraga di luar ruangan. Lebih cepat. Lebih cepat. Kita berhasil. Lily, tunggu dulu. Ada yang kurang dari ranjang ini. Kepala tempat tidur yang mewah. Ide yang bagus. Dan bagian utamanya sudah siap. Cukup lapisi dengan karet busa. Lalu pasangkan dengan kain lembut. Jangan tidur, Lily. Kita butuh step plus. Sudah selesai sekarang. Kepala tempat tidurnya anggun. Tapi buat jadi lebih istimewa lagi. Pasangkan tali. Dan sekarang ayo gabungkan. Sekarang waktunya untuk berenang. Tidak bisa lakukan tanpa ban-ban ini. Pompa bannya dan pasang di bagian belakang dasar rakit. Pastikan talinya kuat. Jangan sampai kapalnya karam. Lempar jangkarnya. Jane, rakitnya mengapung. Baiklah, kita atur tempat ini. Ranjang kulit kerang akan ditaruh di sini. Kau di mana, Lily? Tangkap ini, Jane. Bagus. Ranjang sudah ditaruh. Ayo kita tidur. Lily, bangun. Sekarang bukan saatnya bermalas-malasan. Lily, di sini benar-benar panas. Iya kan? Aku tahu harus apa. Jane, kita butuhkan opi. Bantu aku. Wala. Selamat datang di tempat teduh. Sinar matahari tidak akan mengganggu lagi. Kau menyukai ini, Lily. Cermin? Itu sangat berguna. Tapi cermin tidak bisa berbaur dengan interiornya. Kita harus bagaimana? Tentu saja kita harus mencari harta karun laut. Aku percaya padamu, Lily. Kau pasti bisa. Selesai. Tangkapan yang sangat mewah. Jane, lihat aku punya apa. Wow, Lily. Kau adalah penyihir. Tidak ada sihir, hanya keterampilan. Ini bukannya cermin, tapi karya seni bahari. Benar. Di mana harusku taruh? Di sinilah kegunaan mejanya. Aku menyukai ini. Furnitur yang terinspirasi dari laut. Sangat harmonis. Nah, saat sedang berenang pun bisa berpenampilan menarik. Tapi belum selesai dengan dekorasi. Taruh kursinya dan pasang karpet ikannya. Tambahkan sedikit kenyamanan pada interior bahari. Mungkin ada benda lain yang berguna di laut? Rumput laut, Jane. Ayo tambahkan tanaman di interiornya. Bukan ide yang buruk. Tanaman memang sangat menyegarkan. Kau juga bisa membuat ayunan. Ini sangat sederhana. Kencangkan tali tambang dan papan di langit-langit. Tarik dan ikat. Jane, kita bisa gunakan ini. Wow, tanaman rambat dari karton. Gunakan untuk menghias tali tambang. Liburan ini menjadi sangat menyenangkan. Tapi kalian juga harus memakan sesuatu. Oh iya, kita butuh area barbecue. Ayo kita buat. Kita tidak memerlukan pegangan penggorengannya lagi. Lily memotong panggangan sesuai ukuran. Kita pasang penggorengannya pada rangka. Lily, kita melakukan pekerjaan bagus. Laut di malam hari sangatlah indah. Pemandangan ini sangat mempesona. Kita perlu lampu lagi, Lily. Lihat ada apa di koper. Bola lampu. Ini yang dibutuhkan. Dan Lily punya untayan lampu. Kita akan membuka tutup logamnya. Dan masukkan untayan lampu ke dalamnya. Lalu lanjutkan semuanya sampai bola lampu terisi semua. Wow, lampu yang baru sangat terang. Ayo gantung di bawah langit-langit. Suasananya sangat ajaib. Sekarang rumah ampung kita bisa terlihat dari kejauhan. Hari yang baru sangatlah mendebarkan. Waktunya bangun. Tidak boleh melewatkan yoga pagi. Hei, Jane, kau bisa tidur nyenyak. Jangan bermeditasi dengan perut kosong. Jane, kita punya sesuatu untuk dimakan. Oh, tidak. Tapi kita punya jaring dan laut. Ini dia. Tunggu sebentar. Dan Jane sudah membidik targetnya. Itu tangkapan yang bagus. Hidangan laut untuk sarapan. Ini lezat. Nyalakan api barbecue dan letakkan kerang di panggangan. Jane, berapa lama lagi? Bersabarlah, Lily. Sebentar lagi matang. Sepertinya sudah matang. Nikmati ini, Lily. Benar-benar hari yang sangat panjang. Kalian bisa berjemur dan berenang. Dan tidak ada pemandangan badai di sini. Ketika bosan dengan permainan air, kalian bisa bersantai di ayunan. Dan merias diri di depan cermin. Semoga liburan ini tidak pernah selesai.